Pemirsa Baris Krim Polri memanggil Badan Siber dan Sandi Negara terkait dugaan kasus kebocoran data BPJS Kesehatan. BSSN akan diikut sertakan dalam proses investigasi kasus kebocoran data ini. Badan Siber dan Sandi Negara Sambang Imabes Polri terkait penyelidikan kasus dugaan kebocoran data BPJS Kesehatan. Di mana lebih dari 1 juta data BPJS Kesehatan penduduk Indonesia bocor dan beredar di internet. Bertemu tim Siber Polri, Badan Siber dan Sandi Negara akan terlibat dalam proses penyelidikan kasus kebocoran data BPJS Kesehatan. Kami cuma dengan baris Krim Polri dari bagian Siber. Pak, artinya berarti apa sudut pandang dari BSSN melihat kasus ini berarti? Kami tadi sepakat bahwa kami tidak akan menyampaikan itu dulu sebelum hasilnya pasti untuk kami sampaikan. Data pribadi peserta BPJS Kesehatan sebelumnya beredar di internet pada 12 Mei yang lalu. File sebesar 240 MB diunggah oleh akun bernama COTS dan diduga memiliki 270 juta data lainnya yang dijual seharga 6.000 dolar Amerika. Dari Jakarta, Rina Anggerini, Septian Bayu, Yudi Rizaldi, E-News melaporkan.